Hai good people welcome back to our channel Believe me sister by the way selesai kita mau ucapin Gong Si Fa Chai Doshi ya ini yang merayakan bener nah guys ini masih dalam nasa Imlek dan tepatnya hari ini itu hari ketujuh Imlek ya hari ketujuh Imlek ya kenapa sih kalian pernah dengar deh kalau orang Chinese itu pada hari ketujuh mereka akan masak sayur yang namanya Chiam Chai bener nggak kalian pernah dengar nggak guys ini katanya tujuh macam sayur itu boleh apa aja sih tapi ada beberapa jenis sayur yang ada makinanya gitu loh guys mau tahu apa aja sayurnya ikuti kita Oke guys kita masuk ke seksion berikutnya yaitu tujuh macam sayur Ayo tolong diperkenalkan Oke kita kasih tahu jenis-jenis sayur yang kita gunakan ya yang apa yang tadi kita bilang sebelumnya terserah kalian mau pakai sarah hijau apa aja yang penting tujuh jenis ya guys ya cuman ada beberapa saya yang ada maknanya kita pilih sayur-sayur yang tersedia di sini yang available dan punya maknanya juga ya guys versi Lim sister yang pertama itu daun bawang daun bawang itu dalam bahasa Cina itu namanya cung yang artinya itu kayak pintar gitu cungming gitu jadi ini yang pertama yang kedua itu ada bayang dia bayang di sini ada beda ya sama di Indo ya gede banget gila nah bayang ini dalam bahasa Chinese nya itu namanya pocai pocai itu ada makna tersendiri dan dari pocai itu katanya itu naga terbang yang membawa keberuntungan dan kebetulan ini tahun naga jadi kita pilih bayang ini next nah next nya itu kita pakai seledri seleri lah ya seleri bahasa mandarinya itu cincay nah ini cingnya itu kedengarnya kayak cing cing lau kayak rajin gitu kayak tepun gitu loh jadi semoga makin rajin kita amin kemudian kita juga ada dua sawi bisa dibilang sawi putih lah ya nah ini dua ini dikategorikan sebagai papa jatuh ini udah nggak sabar dia mau dimasak bener nah dua saya ini bisa dikategorikan sebagai papa saya jadi artinya itu kayak cing cing paipai gitu kayak bersih gitu loh semoga kita bisa bersih dari apapun ya nah yang terakhir guys kita juga ada dua pek sawi hijau kategori sawi hijau lah ya yang art yang dalam bahasa mandarin yaitu cingin cesang yang maknanya adalah progress atau perkembangan semoga kita makin berkembang guys bener semoga habis makan tuh gini saya ini semakin kemakmuran you guys ikutin kita potong sayurnya let's go oke ya 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 sekarang kita panasin air dulu nah biasanya orang masak menjunjiri saya itu di ongseng gitu ya cuman kita lebih suka yang berkuah soalnya udah dari mama sih mama suka masaknya yang berkuah gitu loh setiap tahun jadi kita pengennya makan yang berkuah juga biasa anak ngerantau kangen masakan mama penasin airnya terus nanti masukin semua sayurnya sama bumbu-bumbu yang udah kita halusin disini ya guys ya kenapa aja di dalam nah di dalamnya ini gampang banget sih guys cuman bawang merah, bawang putih, cabai keriting kita pakainya soalnya kita kurang bisa makan, pedas-pedas banget ya jadi pakai cabai keriting terus kita pakai garam, lada, gula sedikit dan yang paling manis itu kita kasih heavy gila wangi banget sih nanti kita tinggal masukin ini doang ke dalam buat habis itu buat banyakan gitu terus kita taruh di freezer dia gampang kalau mau masak tinggal ini aja aku mau masukin satu sendok bumbunya masukin sayur wow udah mendidih guys tapi kita nggak vegetarian ya jadi aku masukin udang ini udang frozen ini sudah siap disajikan nih mulis bang bang saatnya makan guys makanan sudah siap coba dicoba 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 semoga makin sukses jaya raya buat kita semua kemakmuran dan keberuntungan menyertai kita ini masakan sederhana banget ya guys dan gampang banget jadi sebenarnya nggak harus makan di hari Imlek sih cuma lebih bermakna aja perasaan Imlek bener nggak sih? ini itu cara etnis Tiongho itu merayakan hari terciptanya manusia aja sih jadi kan orang dulu itu bercocok tanam segala macem ya guys ya jadi itu mereka kaitkan dengan makan sayur bukan makan daji gitu loh jadi harus tujuh jenis sayur karena dulu saya kan susah dicari gitu ya guys ya dan daging itu kan mahal bumbunya kan jadi itu sayur itu lebih affordable buat semua kalangan ini bumbunya itu selesai selera ya guys ya jadi ada yang kalau misalnya kalian merasa kurang asin kurang pedas atau segala macem bisa ditambah lagi ini kita masak sesuai dengan selera kita dan kalian kalau nggak mau pakai daging apa aja boleh ini kebutuhan kita suka ini apa? udang jadi kita pakai udang boleh juga pakai daging sapi, babi, alam bakso, ikan, segala macem juga apapun lah ya ada di kulkas kalian apa aja gitu loh benar gimana guys? masakan hari ini simple banget kan? jadi buat kalian yang suka sama video kita jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys see you guys in the next video bye-bye bye-bye okay bye bye kong nj